Intro Omongan Ayah Lesi Kejora penuh kejanggalan, raut kecewa disorot pakar ekspresi bongkar semua Berikut ini hasil analisa pakar ekspresi Joyce Manurung menilai sikap Ayah Lesi Kejora Banyak kemenasaran dibalik sikap Ayah Lesi Kejora saat konferensi pers hingga membuat pakar ekspresi Joyce Manurung bongkar semuanya Ketika dianalisa pakar ekspresi Joyce Manurung ternyata menemukan sesuatu yang janggal dari Ayah Lesi Kejora Diketahui saat Ayah Lesi Kejora Endang Mulyana melakukan konferensi pers terkuat ia memaafkan Rizky Bilar Biduk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar terus menjadi mencuat setelah Lesti Kejora mencabut laporan Rasa simpatik warga net terhadap Lesti drastis menurun latar memaafkan pelaku KDRT Tak hanya Lesti sang ayah juga menyebut sudah memaafkan Rizky Bilar Namun dibalik kalimat maaf yang dilontarkan Ayah Lesi Kejora tersimpan sesuatu yang mengejutkan Joyce Manurung menemukan sikap Ayah Lesi Kejora tertekan saat membeberkan momen bertemu Rizky Bilar Melalui video konferensi pers Joyce Manurung menguat ketegangan Ayah Lesti Kejora Ia menilai dari omongan Ayah Lesti menyimpan rasa perat untuk disampaikan Joyce Manurung juga mengatakan kalimat maaf yang disampaikan Ayah Lesti hanya untuk menenangkan kondisi saja Sehingga ia melihat ucapan Ayah Lesti tidak keluar secara alamiah Bahkan disampaikan Joyce Manurung ucapan Ayah Lesti Kejora tampak sudah direncanakan dengan apik Hal itu diduga supaya mampu menarik perhatian publik sehingga tidak ada perlawanan yang dilemparkan Sementara sikap Lesti dikuliti Joyce Manurung saat sang Ayah akan bicara Joyce mengatakan Lesti penuh ketakutan saat sang Ayah melakukan pernyataan saat konferensi pers Namun ketika sang Ayah mengucapkan kalimat maaf kata Joyce Manurung Lesti langsung merasakan kelegahan